ayo aku duwe nengburi duwe dolanan gitu pak yai kiai itu ayo sini sini ikut saya penasaran itu gos penasarannya kemudian ayo nengkolam nengkolam gitu maksud saya apa pak yai mau melakukan apa gitu ternyata coba semuanya lihat ngetan pak yai ayo delok delok aku gitu astone pak yai itu gini ke air tuh gos namanya ikanku semuanya naik sampai kesini kesini itu naik sampai ke atas-atas gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih stay tune di channel youtube arrufa official kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni yang tentunya dari ini menututi beberapa generasi mulai dari 80-an 90-an 2000 bahkan 2010 ke atas karena bertempat tinggal disini dan sudah bermukim disini beliau salah satu santri senior guru kita yang dari golongan perempuan salah satu santri senior salah satu santri selku beliau adalah ibu ursila langsung saja kita akan menyapa-nyapa dan patut diketahui beliau ini adalah salah satu kepala sekolah TK Alkodiri yang ada di Alkodiri ini nah langsung saja kita akan menyapa kepada beliau dan kita akan mengobrol lebih jauh lebih banyak tentang bagaimana awal mula perjalanan beliau ini bisa sampai disini Assalamualaikum ibu ursila Waalaikumsalam Gus bagaimana kabarnya Alhamdulillah berkat doa dari keluarga semuanya di paringi sehat sedoyok gini ibu ur bu ur ini kan termasuk salah satu santri senior disini tentunya kan sudah banyak bertemu dengan orang lah ibaratnya kita akan bertanya-tanya salah satunya yaitu kapan sih perjumpaan pertama kali bu ur ini dengan guru kita sehingga awal mula bu ur ini bisa sampai ke Alkodiri ini bagaimana ceritanya bagaimana dan dimana kejadiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Gus Nur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan bagaimana perjalanan saya sampai ke Alkodiri mohon maaf Gus itu terjadi pada tahun 1986 waktu itu saya berada di MTS Wali Songo, Paleran karena saya berasal dari daerah Paleran saya waktu itu cuman penuh dengan kesenangan tapi belum sempat saya lakukan karena guru-guru saya itu menyebutkan Alkodiri, Alkodiri, Alkodiri gitu Kiyai Mujaki itu 86 itu saya kelas 3 di MTS akhirnya saya itu penasaran saya mau ikut kesini setiap Jumat manis guru saya itu namanya Pak Furkonsu Aibi namanya Pak Jainuddin itu rombongan kesini sudah nah itu terus saya sudah mengenal Manakib selama saya di MTS Wali Songo setiap hari Jumat itu disana sudah ada Manakib dilaksanakan pada waktu setelah asar cuman saya penasaran Manakib disini katanya ada guru besarnya di Alkodiri gitu nah setelah itu saya bilang ke bapak saya saya mau ikut rombongan ke Kiyai Besar Manakib di Jember katanya namanya itu Kiyai Ahmad Mujaki sah bapak saya bilang ojo saiki duk suai lewis lulus sekolah gitu sekolah di Jember gitu bapak saya bilangnya terus itu saya bilang ke guru saya namanya Pak Wasit yang memang alumni Alkodiri pertama kali yang sering disebut-sebut Kiyai sekarang sudah almarhum Gus siapa itu Bu? Pak Wasit oh Pak Wasit oh gitu terus saya itu bilang ke guru saya gimana gimana Pak guru nanti kalau saya lulus ini saya mau sekolah di Jember yang katanya disana itu ada yang Manakibnya yang setiap hari Jumat dilaksanakan disini bilang saya Nduk buk iya Nduk suk melok tesik lek ngenek neng PGA gitu guru saya itu ceritanya nggeng nggeng setelah itu saya bilang ke kakak saya ke bapak saya saya lulus di MTS dari MTS Walisongo itu kemudian saya tes di Jember sini tes waktu itu banyak teman saya sekitar ada 25 orang yang dari MTS Walisongo menuju Alkodiri dan alhamdulillah tes itu semuanya teman saya itu lulus semuanya semuanya berada di Alkodiri jadi saya tidak sendiri bersama dengan banyak teman yang dari Paleran Umbul Sarisana waktu itu berapa orang yang berangkat disini? yang dari Walisongo perkiraan antara 20 orang banyak dari saya pada tahun itu? pada tahun itu jadi memang banyak sekali alumni dari sana setelah sampai disini Alhamdulillah dari banyak orang itu yang teman saya yang kesini itu banyak yang lulus mungkin cuma 1-2 orang yang tidak lulus karena salah administrasinya jadi semuanya banyak yang lulus Alhamdulillah dengan tes itu saya lulus saya langsung main diajak teman saya ke Alkodiri saat itulah saya kenal dengan Alkodiri tapi masih belum disini? belum, masih diselatan masih diselatan disana masih tempatnya kan masih sedikit cuma dekat dengan sekolah PGA jadi keluarga saya senang guru saya senang saya ada disini oh iya untuk nyambung dulu saya alumni sana sekarang kamu ada disana yaitu perjalanan saya dari sekolah MTS Walisongo menuju ke PGA pendidikan guru agama dulu di Alkodiri yang sekarang PGA itu menjadi mandua jember jeningan lulus tahun? saya keluar dari tahun 889 oh angkatan 889 angkatan 889 lulus dari PGA masuk tahun 86 masih di Alkodiri di selatan? masih di Alkodiri yang lama gini terus ini lagi Bu Ur jeningan ini kan salah satu termasuk santri senior gini disini tentunya kan banyak makan asam garam tahulah seluk beluknya ibaratnya suka dukanya Alkodiri salah satu peristiwa momen bersama ketika dengan guru kita ke Jawa MTS Kisah yang tidak pernah bisa Bu Ursila lupakan sampai sekarang bahkan terekam memori bahkan sampai sekarang itu terngiang-ngiang salah satunya diantaranya apa Bu Ur? yang Bu Ur sendiri langsung mengalaminya dulu itu ya saya sempat gimana ya aku tidak percaya tapi itu sungguh terjadi waktu anak-anak teman-teman saya semuanya disini itu setelah sholat asar itu ya dulu masih zaman segitu Alkodiri gak kaya seperti ini Gus masih ya di belakang Pondok Putri itu pagarnya masih pering Gus gitu jadi Pak Yai itu untuk menyenangkan santri itu menghibur santri ada aja santri perempuan waktu itu berapa Bu? santri perempuan sekitar mungkin antara 200-250 lumayan banyak iya itu 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 kalau malam itu Pak Yai itu disini itu seneng ke santri itu Pak Yai ke belakang sendiri membersihkan sampah-sampah itu Gus itu bersihkan sendiri bahwa arit itu Pak Yai itu di belakang sendiri itu itu gitu ke saya itu Pak Yai kalau itu kalau Pak Yai kalau itu jaman dulu terus kalau setelah sore Pak Yai itu seneng menghibur santri Gus saya juga sepertinya gak percaya Gus tapi terjadi itu ayo ur ur mbak maya nih ayo kayaknya nengburi nengburi ayo aku duwe nengburi duwe dolanan gitu Pak Yai lah kya itu ayo sini sini ikut saya penasaran itu Gus penasarannya kemudian ayo nengkolam nengkolam gitu maksud saya apa Pak Yai mau melakukan apa gitu ternyata coba semuanya lihat ngetan Pak Yai ayo ngelok ngelok aku gitu Astonnya Pak Yai itu itu gini ke air tuh Gus namanya ikan Gus semuanya naik sampai kesini kesini itu naik sampai ke atas atas gini itulah sepertinya mau gak ada makanannya cuman Aston ini seperti ini tapi ikan tuh senang kesini-sini Gus jadi teman-teman semuanya tuh tepuk tangan semuanya oh waktu itu enggak ibu iya waktu itu heee seneng lucu gitu jadi kok ada ikan yang naik di Aston Pak Yai sampai ke atas-atas begini itu Gus itu sampai kesana itu kejadiannya asar apa malam setelah sholat asar setelah sholat asar sering itu Pak Yai manggil santri-santri gitu gitu yang yang sampai sekarang bisa terkesan ke saya itu Gus diantaranya lagi diantaranya itu saya dulu itu diajak pengajian dengan Kiai itu ke Bali ke rumahnya Kiai Mahfud abahnya Nyai Magia disana saya itu saya berdua sama Bu Nyai Kiai sama supir Gus dulu waktu itu zamannya Cak Sulhan itu waktu itu pulangnya sudah pulangnya itu Cak Sulhan itu berhenti di tengah jalan Pak Yai itu sepertinya kaget kok berhenti gitu bilang Cak Sulhan itu Gus kaya bensinnya sobong itu perjalanan kebaliknya apa perjalanan sudah mau pulang sudah mau pulangnya malam di tengah malam Gus mungkin meskipun cari bensin zaman dulu kan gak pom seperti sekarang berjejer lah ibaratnya sekarang berjejer dulu gak ada sulit pom itu itu mengatakan bensinnya gak gak ada itu Kiai langsung bilang ke supir toron been genting kok ngeten jadi ganti saya gitu Pak Yai jadi saya tetap sama abunya di belakang Pak Yai ganti Pak Yai itu nyetir sendirikus jadi dengan keadaan mobil tidak ada bensin Pak Yai itu langsung nyetir mobil itu jalan sampai ke pondok sendiri Pak Yai nyetir sendiri ini sepertinya baru ini kalau yang lainnya mungkin hanya sekitar bensin jadi air ibaratnya itu jadi gak ada bensinnya Pak Yai itu jalan sendiri kesini nah supiri kesini itu Gus sampai bisa sholat subuh kesini disini subhanallah itu mulai dari Bali ya enggak pertengahan di di Banyuwangi enggak ada enggak ada bensinnya di Banyuwangi cuma malam saya enggak tahu Banyuwangi desa apa sebelah mana enggak tahu saya itu itu bisa sendiri itu itu langsung disupiri dengan beliau sendiri jadi supirnya ibaratnya suruh turun ibaratnya terus supirnya ganti Pak Yai si nyumpir gitu Pak Yai nyumpir sendiri jaman yang saya diajak sama punya itu dulu kan enggak banyak santri yang diajak seperti sekarang dulu kalau enggak saya ya nyimaki ya itu oh pada masa waktu itu ibaratnya terus lagi diantaranya pernah enggak mengalami hal-hal aneh juga yang pernah tidak bisa dilupakan ibaratnya salah satunya mohon maaf itu terjadi pada diri saya sendiri mungkin itu dulu dulu itu saya mau beli tanah di selatan sana di selatan yang di selatannya Mas Holil saya kan saya di sini keluarga ya saya mikir rumah saya mau beli tanah di sana saya matur Pak Yai Pak Yai itu diam saja enggak semangat jadi saya diam terus saya beli tanah di sini itu Pak Yai kok langsung setuju itu oh iya cedek sampai aku gitu lah waktu saya bangunnya tanah ini 9 9 9 9 9 9 itu enggak jadi sekaligus enggak jadi karena ya enggak ada uangnya itu lah itu terus Pak Yai itu dawuhnya kalau di rumah yang ini ini kok ini seluruh pendidikan itu pusatnya ada di sini itu terjadi 2001 ingat saya itu rumah saya belum selesai itu kok di sini itu pusat dari pendidikan jadi kamu ini ini kok tidak perjalanan ini kendaraan ur gitu Pak Yai hehehe sekarang saya itu terusnya itu itu terjadi pada diri saya sendiri ternyata betul di lingkungan saya terjadi di situ adalah pusat pusat dari pendidikan yang didawukan Pak Yai itu rumah saya belum selesai itu masih fondasi pada waktu itu 2001 masih fondasi 2002 baru saya bisa menyelesaikan rumah meskipun belum sempurna kalau Pak Yai dahuh ke saya rumah itu akan menjadi pusat pendidikan ternyata sekarang terjadi sungguh itu bisa dilihat sendiri sekarang setikas ada di situ staycode di situ SD di situ SMP pun di situ SMP perjalanan di sana MTS pun di situ MTS nya juga lewat sana semuanya tinggal SMP dan MA iya itu pun Cik Riwariwi nya di sana itu yang menjadikan saya itu ya ya apa ya Gus ya yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan oh dahwi Pak Yai itu ternyata 20 tahun ini sekarang bahkan di depan rumah saya sekarang yang didirikan rusunan bagus di depan rumahnya Pas Jenengan padahal dulu setahu saya rumahnya Pan Jenengan gak di sana kan sebelumnya apa di belakang dulunya dikasih perumahan oleh Kiai yang sekarang ditempati Mas Hadi itu saya tahunya di sana dulu sepertinya lalu setelah itu pindah gitu 2003 saya pindah ke barat itu itu yang terjadi langsung pada diri saya yang sampai sekarang saya kalau ingat tahunya Kiai ini di pusat pendidikan di tengah-tengah gitu Gus itu saya lupakan jadi saya disini itu betul-betul barokah doa dari Kiai dan seluruh keluarganya itu Gus sampai terjadi seperti ini sampai saya bisa melaksanakan ibadah dengan Kiai ke Mekah sampai saya sejamaah sampai sekarang ini bisa berhidup di sini saya sudah 35 tahun di sini sudah lama berarti sangat lama hampir 36 tahun bahkan sebelum saya lahir Panjengan masuk ke sini hahaha itu yang yang hal-hal yang sangat sangat ternyanyang dalam diri saya hal-hal yang indah yang tidak bisa dilupakan sangat indah yang betul-betul terjadi terus Niki lagi yang terakhir yang terakhir pesan-pesan Bu Ur terhadap alumni utamanya yaitu alumni Al-Qudiri, Santri, Jaman, dan Imam Manakib lebih-lebihnya alumni harapan Bu Ur ke depan Bagaimana untuk kepada seluruh alumni apabila apalagi alumni yang masa-masa saya itu saya harapkan jangan sampai melupakan guru kita guru kita yang sangat sangat sayang kepada santrinya bahkan sampai sekarang lima waktu itu mendoakan santri sampai orang tuanya sampai rezekinya semuanya mantar rezekinya lancar selamat sampai keluarganya itu jangan sampai para alumni melupakan guru kita dan keluarga dan keluarga guru yang ada disini untuk menyambung silaturahmi paling enggak kalau enggak cumaat panis paling enggak ya waktu reunilah kita nge-chess disini kasarnya kita tetap sambung hati antara kiai pengasuh guru kita dengan para alumni baik alumni ataupun para jamaah imam manakib yang semuanya sangat sangat menyatu dengan Alkodiri kepada para alumni dan masyarakat semuanya jangan lupa dukung channel Arofa Oficial dengan komen share dan subscribe pemaparan beliau yang sangat luar biasa itu mengartikan bahwa jangan pernah putus terhadap guru tentunya rahasia Tuhan itu ada pada gurunya menjaga amanah dari guru itu lebih utama daripada hanya mengikutinya saja jadi jangan pernah putus alakoh batiniyah hubungan dengan guru karena tidak ada orang di dunia ini sakti terkecuali dua orang guru dan orang tua kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah waridu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih